Assalamualaikum wr. wb setiap harinya di channel kucing aku Pada GAP Channel pastikan kalian semua menonton ya karena logi banget deh kalau kalian tidak menonton kenapa? karena banyak banget formasi penting formasi menarik seputar dunia kucing ya sayang banget kalau kalian lewatkan begitu saja ini untuk menambah pengetahuan kalian dan wasan kalian seputar dunia kucing tentunya apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget melihara kucing ya seperti aku kurang lebih 8 ekor kucing karena beberapa minggu lalu Mami Putri telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu unik mengemas keponya beda dari kucing lainnya seluruh dunia cuma kucing Pada GAP Channel saja dan bagi kalian yang penasaran terkait proses kelahiran kitten-kitten aku ini kalian boleh saja meluncur ke channel aku Pada GAP Channel untuk menonton video tersebut karena sudah terupload di sana dan bagi kalian yang punya masalah terkait kucing peliharaan kalian misalkan nih kucing kalian sakit-sakitan hamil, kawi, melahirkan malas makan, suka tidur tiduran kalian takut, kalian khawatir, kalian gelisah jangan takut khawatir dan gelisah karena aku punya solusinya solusi untuk mengatasi kucing bermasalah solusi untuk mengobati kucing bermasalah dan solusi untuk menangani kucing bermasalah makanya ya guys kalian jangan sungkan-sungkan jangan ragu-ragu jangan malu-malu meluncur saja nih ke channel aku Pada GAP Channel untuk menonton videonya di sana lengkap semuanya ada di sana sudah terapet di sana video tersebut kepersembahkan khusus buat kalian semua ya guys pecinta kucing di seluruh dunia ya itu ya nah boleh saja kalian nonton sendiri di kos-kosan bagi kalian mahasiswa boleh juga bersama keluarga teman, sahabat, tetangga malu-halus juga boleh guys malah aku senang video aku ditonton oleh banyak orang oke dan bagi kalian yang belum subscribe ya please subscribe komen, like, and share ya guys please-please bangga nih karena satu subscribe dari kalian selalu membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku agar channel kucing aku nih semakin harinya semakin sukses viral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun di seluruh dunia semua itu berkat bantuan kalian ya berkat bantuan kalian yang sudah subscribe belum tonton videonya karena sudah teraput tuh dan yang belum subscribe belum subscribe aku tunggu kebaikan kalian aku tunggu kebaikan kalian oke terima kasih guys pada kali ini aku ingin menyampaikan informasi penting banget buat kalian nih ya kenapa sih kucing-kucing ya wajib berada di rumah saja apa jawabannya simak video ini sampai selesai dan jangan di skip oke nah melihara kucing memang butuh perhatian ya karena kucing ini merupakan hewan karnipora yang gemar sekali berpindah-pindah tempat tinggal ya nah mulai dari loteng rumah sampai gang dekat jalan rumah ya guys hehehe ya ya nah kalian bisa saja menemukan kucing kalian berada ya dimanapun berada ya gitu ya entah kan dimana pokoknya ada selalu ada kucing deh padahal kucing lebih baik tinggal di dalam rumah saja ya guys daripada di luar rumah gitu ya nah setidaknya ya ada beberapa alasan mengapa kucing lebih baik tinggal di dalam rumah saja ya nah pertama kucing yang berkeliaran ya di lingkungan liar ini tentu rentan akan terkena berbagai macam penyakit ya nah penyakit ini bisa disebutkan oleh parasit bakteri jamur ataupun zat lain yang masuk melalui udara terbuka ya guys jadi berbahaya banget loh ya penyakit tersebut nah begitu pula dengan risiko yang ditanggung oleh kita sebagai pemilik kucing ya nah kucing yang berada ya di luar rumah ya itu kemudian kembali dalam keadaan ya terinfeksi ya akan mudah menurunkan penyakit kepada kucing lainnya dan bahkan ya si kucing juga bisa menurunkan kepada kita loh sebagai pemiliknya tuh ya guys nah lalu ya guys beruntung kita tinggal di Indonesia ya yang dirintasi garis katul istiwa nah jika kucing yang terdapat jauh dari garis ekwator bumi si kucing akan lebih rentan nih terserang berbagai banyak virus-virus ya guys yang berbahaya bahkan bisa mematikan loh nah cahaya matahari tersebut cukup berperan penting banget ya untuk kucing ya dalam hal itu dalam hal khusus ini ya nah dikutip dari ayobandongkom ya setiap derajat garis lintang absolut meningkatkan kemungkinan ya infeksi sebesar 4% ya hal tersebut diungkapkan oleh penulis utama Kalech Chalwalski ya nah beliau ini merupakan seorang peneliti di School of Forest and Wildlife Science Auburn University Alabama USA ya nah ini ya berbagai macam penyakit yang umum menyerang ya kucing antara lain berasal dari cacing dan parasit sel tunggal ya nah sebut saja cacing gelang ya guys ya nah dan toxoplasma nah hal ini menjadi hal yang mengerikan ya karena kedua penyakit tersebut bisa ditularkan oleh kucing kepada manusia ya nah penularan mikroorganisme ini ya guys ya berbahaya banget ya dan bisa ya melalui berbagai cara ya nah kucing yang berada di luar rumah bisa terinfeksi dari tanah ya atau dari kucing lainnya yang kalian temukan di jalanan gitu ya nah jika kucing tersebut memangsa ya hewan liar seperti tikus kacauak burung cacing ya pokoknya hama-hama lainnya deh ya ini itu membuat menularkan berbagai bisa ya atau penyakit pada kucing kalian tersebut ya dan di dalam rumah ya pun belum penuh sepenuhnya aman loh bagi kucing ya kenapa guys ya karena ya kalian harus rajin membersihkan kucing kalian loh guys ya dari kandangnya maupun tubuhnya gitu ya kalian harus membersihkan ya kotoran kucing tersebut ya agak selalu bersih bulu-bulunya juga ya guys ya ya dan juga potongan gigi ya hingga pupunya ya guys pokoknya seluruh tubuh kucing deh kalian harus rajin bersihkan ya nah ini dengan bersihkan kucing kalian ya karena ini kucing utama loh untuk kesehatan kucing kalian sama juga seperti manusia ya tuh ya nah karena kita pencinta kucing ya kita harus juga merawat kucing ya karena kucingnya merupakan titipan Tuhan yang harus kita rawat juga ya sama seperti kita merawat diri kita sendiri dan keluarga kita nah guys bagaimana informasi aku sampaikan ya semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua ya jangan lupa bantu please subscribe ya komen like and share ya guys terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati